Tips yang pertama, waktu menuang puding. Biar lapisan puding yang menempel, jangan tuang setelah lapisan pertama sudah mengeras ya. Tuang lapisannya saat puding pertama sudah berkulit saja. Kedua, dinginkan di suhu ruang. Biasanya kita nggak sabar nunggu puding berkulit sampai-sampai kita mendinginkan puding di dalam kulkas. Puding yang didinginkan di dalam kulkas malah bisa berembun dan permukaan puding jadi berair. Yang ketiga, jangan menuang puding terlalu cepat. Ketika menuang puding, tuang puding pelan-pelan saja ya. Kalau dituang terlalu cepat, bisa-bisa puding pertama bisa sobek dan jadinya gagal. Itu tadi tips bagaimana cara membuat puding berlapis yang pasti nempel. Gampang banget ya, seselamat.